Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita melanjutkan materi tema 8, subtema 3, masih tentang air Hari ini kita akan belajar tentang apa itu air bersih Nah, air merupakan kebutuhan dasar manusia Setiap hari manusia membutuhkan air bersih untuk beraktivitas Air kita gunakan untuk mandi, untuk minum, untuk membuat makanan, untuk mencuci dan lain-lain Tapi, hampir setiap hari juga jumlah air bersih yang ada di bumi ini berkurang Nah, jadi sebenarnya air bersih itu apa sih? Apakah semua air di bumi ini adalah air bersih? Nah, jadi air bersih itu adalah air yang memenuhi 3 syarat Ada syarat fisik, ada syarat kimia, dan ada syarat mikrobiologis Yang pertama adalah syarat fisik Jadi, air ini bisa dikatakan air bersih jika memenuhi beberapa syarat berikut Yaitu, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak karung Kemudian, air sudah tidak mengandung zat pada terlarut lebih dari atau sama dengan 1000 mg per liter Dan air juga tidak ada endapan dan sumbunya antara 10-25 derajat celcius Kalau sudah memenuhi syarat fisik, selanjutnya kita lihat lagi apakah air tersebut memenuhi syarat kimia Nah, syarat kimianya adalah air tidak mengandung bahan kimia yang dapat meracuni tubuh manusia Air mengandung iodium dalam jumlah yang cukup normal dan kandungan zat kimia yang tidak terlalu berlebihan Air juga harus memiliki derajat keasaman pH Keasaman atau pH air dalam batas normal, yakni 6,5 hingga 9,2 Kita perlu mengukur supaya tahu bahwa air itu memenuhi syarat kimia atau tidak Nah, kalau sudah memenuhi syarat fisik dan syarat kimia, air juga harus memenuhi syarat mikrobiologis Yaitu tidak mengandung bakteri patogen yang dapat menjadi penyebab penyakit dan tidak mengandung kuman penyakit Seperti disenteri, tipus, dan penyakit lainnya Nah, kalau air itu sudah memenuhi 3 syarat tadi, syarat fisik, syarat kimia, syarat mikrobiologis Maka air tersebut dapat disebut sebagai air bersih Nah, sebagai tambahan, jadi setiap tanggal 22 Maret itu kita memperingati hari air sedunia Kenapa perlu kita peringati? Supaya kita ingat untuk selalu menjaga kebersihan air di sekitar kita Supaya kita tidak mencemari air di sekitar kita Supaya kita dan generasi selanjutnya dapat terus menggunakan air untuk aktivitas kita sehari-hari Nah, sekian untuk materi 4 tema 8 Semoga bermanfaat, selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh